Hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Mama Rizky Di video kali ini aku akan membuat puding karame roti tawar Rasanya enak banget, super legit, lembut, creamy, gurih dan mantep banget Nah yang ingin tau pembuatannya seperti apa, tonton terus videonya ya Untuk membuat lapisan yang pertama, kita siapkan wadah Masukkan 1 saset agar-agar plain atau agar-agar putih 700 ml air Untuk airnya dimasukkan sedikit saja dan sisanya bisa disisikan Setelah itu ini diaduk sampai rata dan juga sampai agar-agarnya larut Kalau udah larut seperti ini, sisikan Sekarang kita akan membuat karamelnya, masukkan 125 gram gula pasir Jangan dulu diaduk-aduk agar karamelnya tidak menggumpal Cukup kita goyangkan seperti ini Nah ini dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman Setelah karamelnya benar-benar mencair atau meleleh Kemudian kita masukkan sisa dari 700 ml air tadi Nah dimasukkan sedikit-sedikit Kemudian kita masukkan larutan dari agar-agar tadi yang sudah dibuat sebelumnya Dan ini dimasak kembali sampai mendidih Nah setelah agar-agarnya mendidih Seperti ini Kemudian matikan kompor Bisa diaduk-aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang Kemudian masukkan ke dalam cetakan puding Untuk cetakannya disini sebelumnya sudah saya basahi menggunakan air Agar nantinya lebih mudah untuk dikeluarkan Masukkan setengah adonan ke dalam cetakan Nah kalau sudah kemudian kita tinggal tunggu saja Sampai dingin dan juga mengarah sisanya bisa disisikan Untuk bahan lapisan berikutnya siapkan 9 lembar roti tawar Biar lebih mudah dihaluskan Ini bisa kita sobek atau dipotong menjadi beberapa bagian Untuk menghaluskannya bisa menggunakan blender ataupun food chopper Setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan margarin atau mentega Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam halus 150 gram gula pasir atau sesuai selera Masukkan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk 2 bungkus agar-agar putih Setelah itu masukkan 3 butir kuning telur Tuangkan dengan 500 ml susu cair atau susu cair full cream ya Kalau sudah kemudian tinggal ditutup dan ini di blender sampai seluruh bahannya halus Setelah semua bahannya halus seperti ini Kemudian masukkan ke dalam wajan atau panci untuk memasak Masukkan dengan 1 liter air putih Lalu tambahkan dengan 250 gram susu kental manis putih atau rasa vanila Kalau teman-teman mau pakai full gula pasir Ini juga boleh banget ya teman-teman Kita aduk sebentar sebelum dimasak sampai agak rata Kalau sudah selesai kemudian masak sampai mendidih, kental dan juga meletup-letup Pada saat dimasak sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman Agar tidak mudah gosong ataupun tidak mudah menggumpal Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Sudah kental Meletup-letup dan juga mendidih Kemudian matikan kompor Untuk puding karamel tadi yang sudah mengeras Kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini Nah tujuannya agak lapisan berikutnya bisa menempel dan juga tidak amblas ya Kalau sudah selesai kita masukkan adonan puding tadi yang sudah dimasak Setelah itu taburi dengan coklat bubuk secukupnya seperti ini Sambil disaring agar tidak ada yang menggumpal ataupun yang bergerindil Kemudian masukkan adonan puding tadi Nah masukkan pelan-pelan Pastikan pudingnya menyebar dan juga tidak ambles Setelah itu Setelah itu taburi kembali menggunakan coklat bubuk Begitu seterusnya Lakukan secara selang-seling sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!